Halo, hai guys. Apa kabar kalian semua? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ketemu lagi bareng aku, Ari Marmut, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Dan tentu ada sosok yang membuat makanan tersebut menjadi ramai diperbincangkan. Siapakah sosok tersebut dan makanan apa yang dimaksud? Langsung saja kita putar videonya. Halo, hai semuanya. Sudah tahukah kalian? Jagat kuliner dihebohkan dengan viralnya video dari seseorang yang sedang memakan roti dengan gaya bahasa daerahnya. Dengan aksen bahasa yang luas sambil memakan roti dengan celetukan bercampur antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia tersebut, Juga menyelipkan pantun yang mengelitik. Sehingga membuat sosoknya menarik untuk disimak saat sedang melakukan promosi di tempat dagangan roti milik Mang Soleh. Siapa dia? Mr. Bean? Bukan Donol. Dia adalah Nandar Ukandar atau Ade Londok yang viral dengan videonya Odading Mang Oleh. Jujur saja, aku kira dulu Odading Mang Oleh. Oleng kanan, oleng kiri kapten. Kapal kali. Odading Mang Oleh. Namun dahar Dading Mang Oleh. Ya, Odading Mang Oleh. Deket para nangsi yang kiri nana belah kulon, belah kalera seletik. Odading Mang Oleh. Hmm, rasanya seperti anda menjadi iron man. Tapi apakah benar setelah kita memakan Odading kita akan berubah menjadi iron man? Hmm, aku penasaran. Adel Londok sering mendapatkan tawaran untuk mempromosikan produk-produk dalam akun Instagramnya. Dan video viralnya ketika dia menyantap Odading milik Daring Mang Oleh. Dalam videonya, Adel Londok mengungkapkan bahwa saat menyantap Odading tersebut, kita akan menjadi seperti iron man. Dan jika tidak membeli atau memakan Odading Mang Oleh, orang tersebut bukanlah teman sepergaulannya. Setelah video tersebut viral di internet, makanan Odading yang dibuat oleh Mang Oleh tersebut menjadi rame dengan penggunjung dan pembeli yang penasaran dengan rasa dari makanan tersebut. Hmm, aku pun penasaran. Aksi uniknya mempromosikan beragam makanan khas Bandung tersebut direspon oleh Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Dalam unggahannya, di akun Instagram Ridwan Kamil, beliau mengapresiasikan cara unik ade dalam mempromosikan makanan lokal Sunda. Bahkan, sebagai bentuk penghargaannya, Ridwan Kamil akan menggandeng Adel Londok untuk menjadi Duta Promosi Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM bidang kuliner di Jawa Barat. Wow, hebat ya! Jujur saja, apakah kalian punya pemikiran yang sama? Bahwa Adel Londok itulah yang punya dagangan Odading. Ternyata, inilah pemilik Odading yang sebenarnya. Kue Odading Mang Oleh berlokasi di Jalan Baranang Siang, Kota Bandung, Jawa Barat. Bang Soleh sudah 30 tahun berjualan Odading. Ternyata, sudah sejak dulu Odading Mang Oleh dikenal. Hanya saja, ketenarannya tidak seperti saat ini. Sebelum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden, Pak SBY kerap mampir ke Warung Mang Oleh untuk membeli Odading. Pak SBY bersama Almahrum Ibu Ani sering nongkrong di sini sebelum jadi presiden, kata Pak Soleh. Tak hanya itu saja, rupanya Odadingnya pernah dipesan untuk menjadi santapan George W. Bush saat ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yang datang ke Indonesia. Kemudian, sejumlah selebritis pun pernah datang ke warungnya. Dan masih banyak artis dan para pejabat yang pernah singgah ke dagangan Odading Pak Soleh ini. Luar biasa bukan? Nice! Taukah kalian, Ade Londok adalah teman dari anak Mang Oleh? Sesampainya di dagangan Mang Oleh, Ade Londok pun membuat video mengenai Odadingnya. Mang Oleh sebenarnya sempat keberatan dengan kata-kata kasar Ade di ujung video tersebut. Namun setelah viral, Mang Oleh tak mempermasalahkannya. Sebelum video Ade Londok viral, Mang Oleh hanya menghabiskan 30 hingga 40 kg adonan Odading dan cakwe dalam sehari. Sudah 4 hari ini, lanjut Mang Oleh, adonan Odading dan cakwe yang mampu dihabiskan bisa mencapai 1 kuintal atau 100 kg setiap hari. Wow! Bisa dilihat dari sekumpulan orang yang sedang mengantri ingin mencicipi bagaimana rasa Odading yang lagi viral itu. Sudah pasti tentunya memerlukan adonan yang lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Sebelum viral, omset per hari mencapai 700 ribu rupiah setelah viral menjadi 4 kali lipat. Kalian bisa hitung sendiri. Luar biasa bukan? Suatu ketika, di jalanan yang sepi, ada 2 orang gadis sedang berjalan pelan bak seorang miskomunikasi. Ih, kok miskomunikasi sih? Misuniverse, keles. Oh ya, maaf. Misuniverse maksudnya. Dan tiba-tiba, 2 orang preman mendekatinya. Nah! Eh, kontrol-kontrol! Ayo, neng. Mau kemana? Aduh, apaan sih? Bikin kaget tau. Bikes deh, bikin kesel. Ih! Eh, tapi dia ganteng ya. Bodoh amat. Permisi dong, mau lewat. Eits! Nggak semudah itu, Nona. Serahin tas lu atau nyawa lu melayang. Aduh, udah kayak layangan aja melayang. Ini loh tas cewek, bukan tas cowok. Emang kalian pencinta tas cewek ya? Hah, banyak bekicot kau. Pilih tas atau nyawa. Aduh, nggak ada pilihan lain ya, Kak. Pilihan apa emangnya? Pilih kakak gitu. Cie, cie. Wah, apaan sih? Kalau begitu, apa boleh buat? Tolong, tolong, tolong. Eh, lontong, tolong. Mas, bakso pake lontong. Wah, sepertinya aku mendengar ada suara tokek. Eh, suara minta tolong. Aku harus menolongnya segera. Waduh, kemana tuh orang? Dia belum bayar lagi. Disini sepi. Oke, baiklah. Ja, ya, ya. Sub indo by broth3rmax Ternyata dia superhero Aduh, gimana nih? Hai, lepaskan dia Siapa kau? Aku adalah orang yang dikirim malaikat untuk memberikanmu pelajaran Wah, asik nih bisa sekolah lagi, bos Bukan begitu, Dodol Lepaskan mereka Tidak semudah itu, Ferguso Baiklah, jika itu mau kalian Lari lah, Lona Eh, lari burung cepat, aduh, Capcus Cus Dibawa kemana kita, bos? Eh, eh, kenapa ini? Ada apa ini? Tubuh gue gak bisa goryak Jangan-jangan kita mau jadi batu, bos Emang gue paling kundang apa? Ah, merisik loh Tempat apa ini? Selamat tinggal Jangan Mak, tolong Aku janji gak nake lagi, mak Tolong, mak Tidak Tidak Aduh, makasih ya kak Dan nolongin kita Sama-sama Minta foto ya kak Oke Katakan keju Cheers Peace Ya, itulah dia tadi teman-teman Mengenai video viral dari Odading Mang Oleh Terima kasih aku ucapkan Buat kalian yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di info viral selanjutnya Aku Ari Marmut undur diri Tetap semangat dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax